Pernah gak sih bertanya-tanya dalam kubur? Dalam hati? Iya, kok ada ya orang yang jualan produk, tapi nama brandnya gak nyambung sama nama produknya. Contohnya saja, susu beruang. Padahal isinya susu sapi. Ada yang logonya kapal api, isinya kopi. Ada yang brandnya gudang garam, isinya rokok. Ada yang brandnya teh gelas, tapi bentuk botol. Ada yang teh botol, tapi kotak. Ada yang teh kotak, tapi... Memang kotak? Ya pokoknya banyak lah produk-produk yang dikepoin oleh warga sekitar. Jangan asal kepo dulu, bu. Ternyata, di balik logo dan nama brand itu, tersimpan kisah yang mungkin belum kamu ketahui. Tanpa basa-basi, langsung saja kita cek kisahnya satu persatu. Nomor 1. Kopi Cap Kapal Api Saat itu, saya lagi nongkrong bersama bapaknya temanku yang sedang menyeruput kopi kapal api. Saya pun bertanya ke bapak itu, Heh, Burhan, setiap hari lo minum kopi kapal api, kira-kira bapak tau gak kenapa itu namanya kapal api? Lo enggak tau, kalau tanya saya. Hm, taunya cuma minum. Ya, brand kapal api ini sudah sangat lama ada. Produknya bahkan sudah tersalur tuh hingga ke berbagai negara luar. Kita mundur ke tahun 1927. Saat itu, bapaknya temanku ini belum lahir. Nah, ditahan, ditahan. Di tahun itu, Go Soh Lloyd bersama dua saudaranya, Go Bichong dan Go Sobin, mendirikan pabrik penggorengan kopi di kawasan pabean Surabaya dengan merek kopi bubuk Hab Ho Chan. Jadi namanya belum cap kapal api saat itu. Dengan penuh semangat, mereka ini menjual kopi menggunakan sepeda ontel. Jauh banget tuh, mereka kesana kemari menggayu sepeda sembari menawarkan kopi. Ia bersepeda dari kampung satu ke kampung lainnya. Namun sulitnya sebab orang-orang di dalam rumah pada males keluar buat ngopi. Wong di dalam rumah kita juga punya kopi kok. Walau begitu, Pak Go tidak mudah menyerah. Dia coba lagi tuh jual di tempat lain. Mungkin di perkampungan bukanlah pasarnya. Dia pun mencoba masuk ke sekitaran pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menggunakan sepeda ontelnya itu. Nah, kita tahu di pelabuhan itu kan banyak orang. Banyak pula buruh angkat yang siap mengangkat barang sesuai jadwal kedatangan kapal. Sementara jadwal kedatangan kapal itu kan biasanya gak sesuai jadwal. Kadang datangnya malam banget. Sampai-sampai kita harus begadang di pelabuhan. Aduh, jadi ngantuk dah nunggu kapal. Mau menyeduh kopi, tapi ribet. Wah, kebetulan tuh ada yang jualan kopi. Nah, disinilah Pak Go mulai mendapatkan banyak pelanggan. Dari kalangan pelaut, ABK, buru pelabuhan, sampai masyarakat yang ada di situ ikut kopi juga. Agar kopinya ini lebih mudah diingat, akhirnya muncullah ide membuat logo untuk produk kopi mereka. Dipilihlah tuh nama kapal api, karena terinspirasi dari para pelanggan mereka yang sebagian besar berada di pelabuhan. Lalu, kenapa harus kapal api? Kenapa bukan kapal pesiar? Biar lebih mewah. Ya, saat itu kan, yang masuk ke pelabuhan Tanjung Perak ya kapal api. Dan pada saat itu, kapal api sudah dianggap transportasi yang canggih dan mewah. Lambang tersebut mencerminkan penggabungan antara ketangguhan, harapan baru, semangat juang, dan tentu saja teknologi. Makin hari, penjualan kopinya makin meningkat. Dengan konsisten, ia menjaga kualitas dan kuantitas kopinya. Karena makin sibuk, dia mulai berani untuk merekrut pegawai. Awalnya sih cuma 10 orang, gak terasa malah naik sampai 1.500 pegawai. Tak lekang oleh waktu, hingga sekarang, kopi kapal api ini masih dijual di pasaran. Bahkan saat kapal apinya sendiri sudah tidak digunakan di zaman ini. Bukan hanya di Indonesia, kopi cap kapal api tersedia pula di banyak negara. Walaupun di Hong Kong, kapal api itu mengganti mereknya menjadi Wenz. Dan di Taiwan, menggunakan merek Ex-Pelso. Namun, di Malaysia dan di Arab Saudi, masih menggunakan merek kapal api. 2. Logo Gudang Garam Bagi kita yang lahir tahun 90-an setelah masehi, tentu tidak asing ya dengan gambar ini. Gambar ini ada banyak di papan iklan saat itu. Mungkin ada yang mengira bahwa ini digambar menggunakan aplikasi pain. Soalnya gambarnya kok gitu. Eh, jangan asal ngomong lu bocah. Tahu gak itu kisah dibalik gambar itu? Kenapa disebut Gudang Garam? Padahal menjual rokok. Nah, gak tau. Oke, duduk. Perusahaan itu didirikan oleh Chua Inghui. Awalnya, ia bekerja di pabrik rokok Cap 93. Hingga pada tahun 1956, dia keluar dan mencoba membangun pabrik rokoknya sendiri. Awalnya, nama mereknya adalah Rokot Klobot Inghui. Tidak lama kemudian, dia mengganti nama brandnya menjadi Gudang Garam. Yang bertahan hingga sekarang. Di sini, staff pendaftaran merek mungkin bingung ya. Ah, mau daftarin merek dagang, Pak. Produknya apa? Rokot. Nama mereknya apa? Gudang Garam. Hah? Bahkan dari desain logonya pun tidak menunjukkan bahwa itu adalah produk rokok. Yeh, gak usah protes dulu, Bu, sebelum tahu kisah dibaliknya. Di sini ada tiga versi kisah tentang nama dan logo ini. Versi pertama, semuanya bermula saat pendiri pabrik rokok itu, yakni Pak Cho Inghui, bermimpi. Dimana dalam mimpinya muncul gambar gudang tua tempat penyimpanan garam. Setelah bangun, ia ke pabrik dan menceritakan mimpi ganjil tersebut kepada karyawannya untuk diilustrasikan. Yang akhirnya, terbentuklah logo ini. Yang masih begitu sampai saat ini. Ada juga versi kedua yang dilansir dari iNews. Dituliskan bahwa inspirasi pembuatan logo tersebut bermula dari kisah masa lalu Inghui yang pernah menjadi pembuat telur asin. Nah, tempat pembuatan telur asin tersebut berada di sekitaran stasiun kota Kediri. Makanya ada tuh gambar rel di situ. Jadi, mungkin karena terinspirasi dari gudang itu, sehingga disimpulkan bahwa sang pendiri membuat logo tersebut sebagai bentuk mengenang sejarah asal mula merintis kesuksesannya. Selain itu, ada juga versi ketiga. Yakni diketahui memang pabrik pertama perusahaannya terletak di daerah penyimpanan gudang garam. Yang saat itu, lokasinya memang di samping rel kereta api. Sementara gambar gunung itu, konon, diidentifikasikan sebagai Gunung Willis. Nomor 3 Susu Beruang Ini sih, mulai dari nama produk sampai logonya sangat-sangat beruang. Saking percayanya nih, sampai-sampai banyak anak-anak di luar sana yang mengira kalau ini memang susu beruang. Yakali, susuku tidak segampang itu, mas. Belum pernah disikat beruang. Tapi sebenarnya ini bukan susu beruang ya, adik-adik, melainkan susu sapi. Tapi ini kan memang susu beruang. Heh, duduk dulu, dek. Lalu kenapa disebut susu beruang? Eh, karena kayaknya produsen ini ingin memunculkan produk yang mudah melekat di benak masyarakat. Serta itu berbeda dari kebanyakan produk susu yang beredar. Karena kalau mereknya susu sapi, hmm, kayaknya kurang greget. Udah banyak tuh yang punya. Kita harus bikin yang lebih beda. Susu beruang, tapi isinya tetap susu sapi. Hmm, apakah ini merupakan clickbait? Pada dasarnya, manusia kan memang menyukai sesuatu produk yang dikemas out of the box atau di luar kebiasaan. Meskipun isinya atau kontennya itu, ya tidak jauh berbeda dengan produk yang sudah beredar luas. Itu merupakan teknik yang cukup cerdas menurut saya. Karena orang-orang ini kan akan penasaran dengan nama susu beruang. Makanya masyarakat ingin mencobanya. Pas dicoba. Hmm, sapi. Benar juga bang, tapi jika terjadi kesalahpahaman, malah itu bisa membuat orang lain jadi tidak mau meminumnya. Soalnya kan takut minum susu beruang. Ehm, ya kayaknya nggak ada sih kejadian seperti itu. Tapi saya jadi teringat tuh dengan slogannya tolak angin. Bunyinya begini, Orang pintar minum tolak angin. Waktu kecil saya langsung mikir dong, Hah? Orang pintar minum tolak angin? Berarti kita yang bodoh ini tidak bisa dong meminumnya? Hmm, tolak angin memang berani ya. Dengan mengeluarkan slogan seperti itu, Maka Anda bisa kehilangan konsumen dari kalangan orang-orang bodoh seperti saya. Bodoh betul lah. Adahlah, kita balik lagi ke susu beruang. Dipilihnya beruang sebagai logo juga tentu ada maksudnya ya. Beruang dikenal sebagai hewan yang mampu melakukan hibernasi di musim dingin. Dengan makan sangat banyak, beruang bisa menyimpan cadangan makanannya saat berhibernasi. Wah, kalau gitu doang mah, gue juga bisa. Yeh. Tapi beruang itu mampu mengubah asupan lemak menjadi energi, sehingga dia tidak khawatir badannya jadi rapuh ketika musim dingin. Itulah sebabnya mengapa Bear Brand menggunakan logo beruang. Karena selain mengandung lemak, juga bisa menghasilkan energi luar biasa yang dianalogikan sebagai beruang ketika berhibernasi di musim dingin. Dari filosofi di atas, bisa kita simpulkan bahwa Bear Brand bukan hanya sekedar susu sapi biasa yang mengandung lemak, tapi juga bisa menghasilkan energi yang mampu membuat tubuh menjadi segar. Ada yang iklan? Enggak dong. Itu sebagaimana ditulis di Hobbs.id. Jadi, begitu ceritanya, Pak. Tapi, kenapa iklannya naga? Nah, itu dia. Kita lanjut ke merek selanjutnya. Perjalanan teh gelas dimulai pada tahun 2007. Saat itu, saya suka tuh minum teh kemasan saset yang harus diseduh menggunakan air. Eh, kebetulan tuh muncul teh yang bisa langsung diminum dalam gelas. Tinggal ditusukkan. Produk teh kemasan siap minum ini sangat digemari, sehingga pada tahun 2011, teh gelas memimpin pasar Indonesia untuk produk teh dalam kemasan siap minum. Dan sejak awal, nama produknya memang teh gelas, alias nama brandingnya yang memang teh gelas. Dengan kesuksesannya di varian kemasan cup ini, teh gelas terus melakukan inovasi mengikuti minat konsumen di Indonesia. Nah, karena pasar semakin luas, teh gelas pun mulai membuat inovasi lain, seperti teh gelas dalam kemasan karton, teh gelas dalam kemasan botol, dan lain-lain sebagainya. Karena merek teh gelas ini sudah terkenal, makanya merek teh gelas tetap digunakan walaupun kemasannya dalam botol. Ngerti kan? Iya, ngerti. Tapi namanya teh gelas kok bentuknya botol? Sleding saja giginya, Pak. Nomor 5. Teh Botol Sosro Merek teh botol Sosro merupakan merek teh yang sudah sangat lama ada. Bahkan teh botol Sosro sudah ada sebelum Indonesia Merdeka, yakni lahir pada tahun 1940. Pada tahun itu, keluarga Sosro Jojo memulai usahanya di kota Selawi, Jawa Tengah dengan memproduksi dan memasarkan teh seduh. Lanjut ke tahun 1965, keluarga Sosro Jojo mulai merambah ke pasar di Jakarta. Dia menjual tuh teh menggunakan cara tubruk, atau langsung diseduh dan disikat di tempat. Maksudnya itu diminum di tempat. Jadi teh ini baru akan diseduh jika ada yang mau beli. Namun cara ini dirasa kurang efektif, Pak. Sehingga metode pemasarannya pun diubah. Metode baru yang dipakai adalah dengan menyiapkan teh yang sudah diseduh terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam botol bekas kecap. Tapi sudah dibersihkan ya tentunya. Nah, botol ini dijadikan wadah teh yang sudah diseduh tadi. Jadinya nggak repot kan seduh sana-seduh sini. Pas diminum, Loh kok manis banget? Ya itu botol kecap beneran, Pak. Salah minum Anda. Ya enggak dong. Lambat laun, produknya pun makin laris. Dan ia pun membuat botolnya sendiri. Produk ini pun dikenal dengan merek teh botol Sosro. Slogannya sampai nempel tuh di kepala. Apapun makannya, minumnya teh botol Sosro. Seiring berkembangnya zaman, banyak perusahaan minuman yang berinovasi menggunakan gelas dan karton. Cerdasnya, teh botol tidak ingin ketinggalan. Ia pun memproduksi teh botol dalam kotak karton. Dan ia tetap menggunakan merek teh botol Sosro. Walaupun enggak ada botolnya. Nama botol ini harus tetap ada, Pak. Karena disitulah kisah awal mula teh botol Sosro dimulai. Dari segi histori memang sangat botol. Nomor 6. Teh Kotak Teh kotak pertama kali muncul pada tahun 1979. Kala itu, PT Ultra Jaya meluncurkan produk teh kemasan siap minum dan sudah berbentuk kotak. Tanpa banyak tanya, mereknya ya teh kotak. Dan bentuknya pun enggak pernah berubah tuh. Tetap ngotak. Cuma makin kesini, varian rasanya makin banyak. Makanya banyak tuh yang bilang, cuma teh kotak yang paling jujur. Jujur kotaknya. Begitu. Jadi itulah tadi kisah dibalik sebuah nama. Bentuk bisa diganti, tapi nama sudah terlanjur nyangkut di kepala. Kalau diubah ya banyak yang bingung. Tentu banyak yang bingung dong kalau seandainya kejadiannya seperti ini. Teh gelas bikin teh botol. Mau dikasih nama teh botol, eh udah ada teh botol. Sementara teh botol bikin teh kotak, eh udah ada teh kotak. Kan jadi lebih bingung. Intinya begini, Pak. Elu itu tinggal minum aja kok banyak ribut ya. Setidaknya, sekarang kalian sudah tidak penasaran lagi kan? Aku masih penasaran. Itu mati penasaran. Botol betul lah. Setidaknya. selamat menikmati